Ya bayangkan jika dua kuliner favorit bisa disantap bersama, seperti itulah jadinya jika rendang dipadukan dalam balutan bakso dan disajikan dengan kuasa panas. Kuliner khas Minang ini disajikan dengan sensasi berbeda di sebuah warung bakso, dengan bumbu herbal dan probiotik yang tentu saja menyehatkan. Tidak hanya viral, warung bakso di Jalan Raya Ampang Timur, Padang Timur ini memang tidak pernah sepi pengunjung. Apalagi warung ini juga menyuguhkan kuliner bakso rendang yang berbeda dari biasanya. Makanan khas Minang ini pun disajikan dalam balutan olahan daging bakso dengan kuasa panas. Perpaduan rasa manis dan juga pedasnya bakso rendang inilah yang membuat pengunjung tidak berhenti datang. Tambahannya, bakso rendang ini juga dibuat dengan bumbu penyedap alami dan herbal yang begitu menyegarkan dan juga menyehatkan. Rasanya itu unik sekali ya, karena kita tahu bakso itu makanan khas dari Jawa dan perpaduan dengan rendang khas dari Sumatera Barat itu rasanya unik sekali dan tentu saja mengingatkan kita ke Arif Al-Makal Minang itu sendiri. Pokoknya enak. Setelahnya rendangnya itu ada rasa manisnya, ada rasa pedasnya. Pokoknya bercampuran antara rasa manis, rasa pedas. Khas Minangnya dapat lah. Kolaborasi makanan khas Minang dengan kuliner Nusantara yang sudah sangat populer inilah diakui si pemilik memang sengaja dibuat untuk menghadirkan sensasi tersendiri. Kita melihat peluang, kita orang Sumatera Barat, sedangkan yang kita lihat sepertinya belum ada yang bikin bakso rendang gitu. Makanya kita coba kolaborasi kan, Alhamdulillah pas dicoba masuk rasanya gitu. Untuk menikmati satu porsi bakso rendang, pengunjung pun cukup membayar 25 ribu rupiah saja. Anda hanya perlu bersabar karena Anda tidak sendiri yang mengantri untuk mencicipi bakso rendang ini. Karena dalam sehari, menu khas bakso rendang ini bisa ludes terjual hingga 200 porsi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews meloporkan. Terima kasih telah menonton!